Pemirsa sebanyak 6 unit rumah terbakar di Desa Sibuntuan, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba ketika pemilik rumah sedang beraktivitas di perladangan dan sawah. Beginilah video amatir warga saat kejadian kebakaran yang menghanguskan 6 unit rumah di Desa Sibuntuan, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba. Warga berupaya untuk menyelamatkan barang-barang korban kebakaran ini. 4 unit mobil pemadam kebakaran tiba setelah 6 unit rumah tersebut hampir habis terbakar. Para korban yang rumahnya hangus terbakar yaitu Nurkia Siaduari, Lasria Butar-Butar, Samson Marbun, Posman Madurung, Lukman Madurung. Catmat Uluan Antonio Dolok Saribu menjelaskan kebakaran diduka akibat arus pendek sekitar pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian barat terjadi kebakaran ketika pemilik rumah sedang bekerja di ladang dan sawah mereka. Selain 6 unit rumah hangus, terbakar juga 1 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2 ikut terbakar. Selain itu hasil pertanian warga diantaranya jagung dan padi serta beras semua hangus terbakar bahkan tidak banyak yang bisa diselamatkan. Saat ini para korban kebakaran masih tinggal di rumah warga terdekat dan rumah keluarga. Untuk kejadian kebakaran di Desa Sibuntun, Kecamatan Uluan ini ada 6 rumah, tapi yang menempatnya ada 8 kakak. Ini kejadiannya sekitar jam 10.30 tadi pagi dan diduga untuk sementara itu dari arus pendek. Kita akan membuat tenda darurat yang dari badan penanggulangan bencana daerah dan dapur umum dari dinas sosial. Sementara itu salah seorang pemilik rumah yang sedang berada di Jakarta pada kejadian kebakaran ini menyatakan tidak ada korban jiwa akan tetapi kerugian ditaksir ratusan juta rupiah.